Seorang perempuan tiba-tiba menerobos penjagaan pasukan pengamanan presiden atau pas pampres demi bersalaman dengan Presiden Jokowi viral di media sosial pada Kamis 17 November. Bahkan ia nekat mengulurkan tangannya merangsak masuk ke kaca mobil Presiden Jokowi. Sontak pas pampres yang berada di dekat mobil Presiden langsung bertindak cepat. Diketahui aksi perempuan itu saat Presiden Jokowi menaiki mobil RI1 melintasi kawasan Jalan Tamplin dan Pasar Bali pada Kamis 17 November. Dalam video terlihat perempuan yang memakai baju putih dan celana panjang berwarna biru berlari, mendekati mobil Presiden yang tengah berjalan pelan. Lantas perempuan itu dengan berani menjegat mobil Presiden dari samping depan. Padahal saat itu mobil Kepala Negara dikawal ketat oleh penjagaan pas pampres, baik yang naik mobil, motor, maupun berjaga di jalan raya. Sesampainya di dekat jendela mobil yang terbuka, perempuan itu nekat mengulurkan tangannya ke arah Presiden yang sedang duduk di dalam mobil. Ia meminta bersalaman dengan Presiden Jokowi. Sontak anggota pas pampres yang membonceng motor di samping mobil Jokowi tampak langsung turun. Pas pampres berusaha menarik perempuan berambut panjang itu, namun perempuan tersebut tetap nekat pada posisinya dan tidak ingin meninggalkan mobil Presiden. Sementara itu Presiden Jokowi terlihat membalas bersalaman dengan perempuan itu. Akan tetapi diketahui perempuan itu masih minta lagi yakni kaos dari Presiden. Aksi nekat perempuan yang tidak mau beranjak itu langsung menyita perhatian pas pampres lainnya. Sejumlah pas pampres turut berusaha melepaskan perempuan tersebut yang melekat pada badan mobil yang tetap melaju dengan pelan. Setelah beberapa meter, perempuan itu pun menjauh dari mobil. Presiden dan rombongan lantas melanjutkan perjalanannya. Dikutip dari Kumpas.com, Sekretaris Kabinet Pramono Anu menerangkan perempuan itu adalah penggemar berat Presiden Jokowi. Dijelaskan, ia ingin bersalaman dan meminta kaos dari kepala negara. Pramono menuturkan perempuan itu menarik tangan Presiden. Ia mengatakan kepala pemerintahan menanggapinya dengan santai dan meminta pas pampres tidak berlebihan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.